Ada DVD gitu, Ernest Vol. 1 gitu Atau The Best of Ryan gitu kan Ernest M. Ryan Terus sampai suatu saat nanti saking terkenalnya ada versi karaoke Iya kan Tentang kemudian versi karaoke Jadi kalau kita ke itu, kita abis nyanyi It's my life gitu kan Serah kan Kita cari aja yang stand up-stand up ini buat karaoke gitu kan Saya accept gitu artisnya gitu ya Baca gitu Nama saya Asep ya Ha 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 Orang panggil saya cecep ya Kan baca dia soalnya kan Kalau Kalau emang namanya karaoke gitu ya Begitu Aku nanya saya sebenarnya seneng disini Karena menurut saya ini kayak Apa ya Kayak terapi gitu Kayak terapi Gue bisa ketawa bareng orang-orang Tanpa harus malu Karena kalau sendiri suka malu Bisa ngelorong yang gila Dan juga bisa ditertawakan sama orang lain Dan yang pasti Kalau Belajar untuk tabah ketika gak lucu gitu kan Itu yang paling penting Dan itu Tepuk tangan ya buat stand up-stand up yang maju Di depan Runggu yang nyanyinya harus dihormati gitu ya Setiap hari Rabu Hampir setiap hari Rabu ada disini Sampai Istri saya tuh Istri gue di rumah tuh nanya gitu Ayah Kok tiap Rabu sekarang Jadi gak pernah di rumah sih gitu Iya soalnya ada open mic gitu Emang ayah ada passion disitu gitu Wah gitu gue capek banget ya Cuma mau stand up doang ngurusin passion gitu kan Gak keren banget Apa passion Apa sih passion lah gitu Akhir gue Gue baca buku gitu ya Ada Wah Alhamdulillah pencerahan Ketemu sama bukunya Bapak Rene Soelordono gitu ya Terima kasih pak Bukunya bagus Cuma waktu pertama kali lihat Gue rada 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 gimana gitu ya Lihat judulnya gitu ya Your job is not your career gitu kan Semua orang juga tau Kalau job itu bukan career kan Bencong juga tau gitu Bro career mana ada gitu ya Yang ada bro Job Bukan job Bukan job Job is not your career gitu Cuma gue terima kasih banget Sama buku itu Adalah pencerahan sedikit Yang didapat dari situ Sama ada satu buku lagi Yang bilang katanya Orang Kalau mau ahli Di bidang tertentu Katanya harus Pertama Harus menemukan passion Yang kedua Harus melewati Seribu jam pertama Nah seribu jam pertama itu Gue langsung ingat Di Sukabumi itu ada Nenek-nenek ya Mama Yang ahli Merekayasa Bentuk alam vital Dia ahli banget tuh Gue bingung Dia melewati jam-jam pertamanya Itu gimana Terus menemukan passionnya Itu gimana Bapak-bapak Bangun tidur gitu ya Bangun tidur Wah prospek nih kayaknya Dia bakal bunuh Dia panggil Ujang gitu Tentang aja Jang-jang Kadinya jam Kadinya iya ya prospek ya Gitu Semuanya kebain gitu ya Sama dia Trial and error Kasian banget Sama si Ujang gitu kan Konon kabarnya Kalau mau di terapi Disitu katanya Begitu pasien masuk Pas Pasien masuk Disuruh Milih bambu Sesuai ukurannya Jadi kalau pilih segini Ukurannya segitu Kalau pilih segitu Ukurannya segitu Tapi gue gak Gak percaya Pasti si emak ini punya Kekuatan pikiran Gue yakin gitu Jadi kalau dia berkonsentrasi Besar Jadi besar Kalau berkonsentrasi panjang Jadi panjang Nah nasibnya si Ujang Waktu dua jam pertama itu Si emak Maka dia aja Lagi konsentrasi Tiba-tiba konsentrasinya Kusut gitu Pikirannya kusut Ma ini kena kusut Lagi Pas lagi Itu kan Wah Coba lagi Besoknya coba lagi Tiba-tiba Gak ada ide Pikirannya buntu Pipisnya kok mahal Buntu kan Kalau pikirannya bercabak Yang paling kasihan itu Kalau lagi konsentrasinya Pecak Oke sampai disini ada pertanyaan ya Mbak Ada terima kasih Saya Lukman Bihasi Sampai jumpa lagi